Intro Gaya hidup sehat kini semakin diminati oleh masyarakat. Makanan sehat dan berbagai jenis obat herbal pun marah dikonsumsi. Namun tak banyak yang tahu obat herbal yang kita konsumsi berasal dari tanaman yang dapat kita tanam sendiri loh pemirsa. Nah tanaman apa saja ya yang bisa dijadikan sebagai obat? Yuk kita cari tahu. Tanaman obat adalah jenis-jenis tanaman yang berfungsi sebagai obat yang berkasiat untuk membantu menjaga, mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit di dalam tubuh manusia. Jenis tumbuhan ini berkasiat sebagai obat karena mengandung zat aktif yang bisa mengobati penyakit tertentu dan memiliki kandungan efek resultan atau sinergi dari berbagai zat yang mempunyai efek mengobati. Penggunaan tanaman obat untuk penyembuhan penyakit bisa dilakukan dengan cara diracik menjadi minuman, ditempel di bagian tubuh dan dihirup sehingga kegunaannya dapat memenuhi konsep kerja reseptor sel dalam menerima senyawa kimia atau rangsangan. Ada banyak tanaman yang dapat digunakan sebagai obat lho pemirsa, baik tanaman yang sengaja ditanam maupun tumbuh secara liar. Tanaman obat saat ini banyak dimanfaatkan sebagai ramuan utama untuk produk-produk obat herbal, sehingga tak heran jika penanaman-tanaman obat pun marak dilakukan. Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat rupanya sudah dilakukan sejak zaman prasejarah manusia. Pada zaman Mesir kuno, sekitar 2.500 tahun sebelum masehi, para budak diberi ransum bawang untuk membantu menghilangkan banyak penyakit demam dan infeksi yang marak terjadi pada masa itu. Sejak itulah catatan pertama tentang penulisan tanaman obat dan berbagai khasiatnya telah dikumpulkan oleh orang-orang Mesir kuno. Sejumlah resep penggunaan produk tanaman untuk pengobatan berbagai penyakit, gejala-gejala penyakit dan diagnosanya tercantum dalam catatan kuno, yang bernama Papyrus Ebers. Pada saat itu juga, para pendeta Mesir kuno sudah melakukan praktek pengobatan herbal. Sedangkan di Indonesia, pada pertengahan abad ke-17, seorang botanikus bernama Cekobus Rontius mengumumkan khasiat tumbuh-tumbuhan dalam bukunya yang berjudul The India Ontrisco de Naturali et Medica. Meskipun hanya 60 jenis tumbuhan yang diteliti, tetapi buku ini digunakan sebagai dasar untuk penelitian tumbuh-tumbuhan obat oleh Henrik Adrian van Reetot Drankestein dalam bukunya Hortus Indicus Malabaricus. Dan pada tahun 2001, para peneliti telah mengidentifikasi bahwa 122 senyawa yang digunakan di dunia kedokteran modern merupakan turunan dari senyawa tumbuhan yang sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Taukah kamu, WHO memperkirakan bahwa 80 persen warga di benua Asia dan Afrika memanfaatkan pengobatan herbal untuk beberapa aspek perawatan kesehatan? Sedangkan benua Amerika Serikat dan Eropa memiliki ketergantungan yang lebih sedikit, namun meningkat sejak efektivitas beberapa tumbuhan obat telah teruji secara ilmiah dan terpublikasikan. Pada tahun 2011 saja, total tumbuhan obat yang diperdagangkan di seluruh dunia mencapai nilai lebih dari 2,2 miliar dolar Amerika. Wow, luar biasa ya, Pemirsa. Tanaman obat dapat ditanam di segala tempat, baik di halaman rumah maupun di dalam pot. Sebagian besar, contohnya temu-temuan, itu seperti temu lawak, temu kunci, kunyit, jahe, dan lain sebagainya, itu adalah tanaman-tanaman yang endemik Indonesia. Jadi memang banyak dijumpai di wilayah-wilayah Indonesia. Temu lawak dan kumis kucing adalah dua contoh tanaman obat yang asli dari Indonesia, loh Pemirsa. Temu lawak digunakan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita untuk mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, dan pegal-pegal. Temu lawak juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan lemak darah, mencegah penggumpalan darah sebagai antioksidan, dan memelihara kesehatan dengan meningkatkan daya kekebalan tubuh. Sedangkan kumis kucing sering dipakai sebagai obat untuk memperlancar saluran air kemih. Di India, kumis kucing juga banyak digunakan untuk mengobati penyakit rematik. Masyarakat Indonesia biasanya menggunakan kumis kucing sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan batuk, encok, masuk angin, dan sembelit. Selain itu, daun tanaman ini juga bermanfaat untuk pengobatan radang ginjal, batu ginjal, kencing manis, dan menurunkan kadar glukosa darah. Wah, banyak sekali ya khasiatnya. Setelah ini, Ayo Cari Tahu akan mengajak pemirsa untuk mencari tahu bagaimana cara menanam tanaman obat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Cari Tahu, karena sebaiknya kamu tahu. Indonesia dan masyarakat Jawa pada umumnya yang dikenal sebagai tanaman jamu-jamuan itu ada contohnya di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.